Hola, selamat pagi. Yuk, semangat yuk kita menyambut pekan yang baru. Tentunya dengan salapan informasi terkini. Bersamaku Sharon Margrit di Narasi Pagi. Lima berita pagi ini ada kabar partai baru yang berniat maju di Pilpres 2024. Lalu Presiden Joko Widodo yang main bola di pembukaan pon kemarin. Serta Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang mau mundur dari politik. Selain itu ada juga kabar dari dua Korea nih, Korea Utara dan Korea Selatan. Ada informasi apa ya? Kita simak yuk! Hey, Indonesia ternyata punya Partai Buru juga lho. Baru-baru ini mereka bahkan bilang akan mencoba bersaing di Pilpres 2024. Partai Buru akan reborn. Kali ini akan dideklarasikan oleh Iqbal Said, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Lewat kon pers virtualnya, hingga hari ini Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Iqbal Said akan jadi ketua umum Partai Buru. Kebangkitan kembali Partai Buru akan dideklarasikan pada hari ini dan dilanjutkan dengan Kongres untuk mencari pemimpin baru. Lebih lanjut, Said bilang ada perbedaan mendasar antara Partai Buru baru dan lama. Dulu, Partai Buru hanya didukung oleh satu serikat buruh yakni KSBI alias Konfederasi Serikat Buruh Indonesia. Nah, untuk Partai yang baru, katanya bakal didukung oleh tujuh inisiator beserta 50 federasi serikat pekerja nasional lainnya. Jika nantinya Partai ini lolos verifikasi KPU, mereka bakal maju dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. Said yang mewakili Partai Buru, bercita-cita punya kontribusi buat negeri ini melalui Parlemen, melalui DPR RI, DPD RI, pemilihan wali kota, gubernur, bahkan bertarung juga pada Pilpres. Hmm, interesting. Kalau nanti benar terwujud, bisa dilandasi dengan niat dan praktik yang baik juga ya. Semangat teman-teman buruh! Setelah masyarakat Filipina ramai mengkritik, akhirnya Presiden Rodrigo Duterte mengurungkan niatnya untuk kembalinya pres. Tak hanya mengurungkan niat untuk mencalonkan diri jadi wakil Presiden Filipina di Pilpres 2022, Duterte juga bilang akan pensiun total dari politik. Melansir Associated Press, ia mengumumkan keputusan ini pada Sabtu 2 Oktober 2021. Salah satu alasannya adalah dia tidak memenuhi syarat konstitusi untuk maju Pilpres. Tepat setelah pengumuman itu, Duterte mengonfirmasi bahwa putrinya yang kini menjabat jadi wali kota Davao, Sarah Duterte Caprio, akan mencalonkan diri jadi Presiden di Pilpres mendatang. Ia akan didampingi oleh Ajudan Duterte, Christopher Goh, yang akan mencalonkan diri jadi Wapres. Di Pilpres mendatang, Sarah akan berhadapan dengan mantan petinju Manny Pacquiao dan mantan aktor sekaligus wali kota Manila, Isko Moreno. Nggak memenuhi syarat diri Capres lagi, ya berhenti. Jangan maksain diri, patuhi konstitusi. Ya enggak? Anyways, Pilpres Filipina 2022 bakal cukup panas nih kayaknya. Pekan Olahraga Nasional 20 atau PON Papua resmi dibuka secara meriah di Stadion Lukas NMB Sabtu 2 Oktober 2021. Gelaran yang berlangsung hingga 15 Oktober ini akan mempertandingkan 37 cabur, 56 disiplin, dan 679 nomor pertandingan yang akan diselenggarakan di 4 lokasi, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, e-sport jadi cabur yang dipertandingkan di gelaran PON sebagai cabang olahraga eksibisi. Bukan cuma itu hal yang menarik dari PON 20 Papua 2021. Di tengah acara pembukaan PON, Presiden Joko Widodo turun dari tribun kehormatan untuk bermain sepak bola bersama 4 atlet sepak bola Papua. Ia mengaku bangga berada di tanah Papua dan menyebut bahwa Stadion Lukas NMB adalah stadion terbaik di Asia Pasifik. Kita bangga berada di tanah Papua dan kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Mahfud MD juga pernah bilang pemerintah ingin mendorong kemajuan Papua melalui PON ke-20 ini. Widih, lincah banget Presiden Jokowi main bolanya. Well, kita berharap PON bisa berjalan dengan lancar sampai penutupan nanti dan melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Korea Utara menuding Dewan Keamanan PBB telah menetapkan standar ganda dan berlaku diskriminatif ke mereka. Maksudnya gimana tuh? Standar ganda yang dimaksud adalah untuk kegiatan militer negara-negara anggota PBB lainnya. Di sisi lain, PBB menganggap uji coba misil Korea Utara sebagai aktivitas pertahanan diri. Menurut Direktur Bidang Organisasi Internasional Kemenlu Korea Utara, Joe Chosu, PBB sudah berat sebelah karena bungkam terhadap uji coba senjata dan latihan militer Amerika Serikat. Korut mengeluarkan pernyataan ini tepat setelah Dewan Keamanan PBB mengabulkan permintaan Amerika Serikat dan negara lainnya untuk mengadakan rapat tertutup yang membahas peluncuran rudal negeri Kim Jong-un pada Jumat 1 Oktober 2021. Jadi, gimana PBB? Hah, udahlah. Mending jangan main-main rudal deh. Yang dame-dame aja. Belum move on dari Squid Game? Tenang, para pemurahan Squid Game diundang nih jadi bintang tamu di acara The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Wah, nonton yuk! Para aktor kece ini katanya bakal bergabung di acara The Tonight Show starring Jimmy Fallon untuk segmen pekan ini, Rabu 6 Oktober 2021. Pihak Netflix dan NBC pun sudah mengkonfirmasi kabar tersebut. Tapi, siapa aktor yang akan datang ke acara tersebut masih dirahasiakan? Mas Jimmy Fallon rupanya gak cuma ngundang pemeran Squid Game nih. Di episode yang sama, akan ada bintang tamu lain seperti Charlie XCX dan Anthony Anderson. Squid Game cukup menyita perhatian publik. Serial Netflix original yang diproduksi di Korea Selatan ini bertengger di posisi pertama pada daftar 10 serial Netflix terpopuler di Amerika Serikat. Squid Game mengalahkan sejumlah drama populer lainnya seperti Sex Education di posisi kedua dan clickbait di posisi ketiga. Buat yang belum nonton dan tertarik pingin nonton, coba deh biar gak penasaran sama serunya serial yang lagi hype ini. Wah lengkap ya serapan informasi pagi ini mulai dari Presiden Jokowi main bola sampai Squid Game di Jimmy Fallon. Sekian dulu ya teman-teman. Narasi pagi yang kembali hadir seperti biasa besok pukul 8 pagi live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Sehat-sehat semua. Bye-bye!